Akhirnya, Desakmade Darmawati Kiri saat menyerahkan surat pernyataan maaf kepada Ketua PHDI Pusat Wisnu bahwa tenaya disaksikan Dirjen Bimas Hindu Kemenak RI Trihandoko Seto di Kura Mustika Dharma, Cijantung, Jakarta Timur. Pada hari Sabtu, 17 April 2021, malam. Dan para permukaan agama yang saya tidak sebutkan satu persatu kebanyanya, yang berhormat, para selingi pendeta, pendeta dan pendeta, 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 Indonesia, Organisasi Kemasyarakatan Hindu Tingkat Nasional, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Organisasi Kemasyarakatan Pernapaskan Adat dan Agama di Bali, Ketua DPD Raja Diri Hidup Indonesia Provinsi Bali, Seketar Masyarakat dan Umat Hindu, dan Saudara-saudara Diba, Keluarga kami, sayang, pribadi, yang saya cintai. Salam sejahtera terima doa. Semoga Bapak-Ibu senandiasa dalam minuman Buhan Yang Maha Isra, Sehingga dalam perjalanan buka sehari-hari dapat menjalankan dalam sehat warna biasa. Sungguhkan dengan viralnya pernyataan cerama saya di media sosial mengenai tema saya waktu itu cerama, Kenapa saya masuk islah para pencari Tuhan yang telah menikmung masyarakat atau umat Hindu dan pembuka agama Hindu di Indonesia. Maka dengan penuh kesadaran dan keredah hati dari lukum hati saya yang paling dalam, Saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu. Instruksi. Cadar. Biar sama pada saat dia juga ceramah di depan orang. Supaya kelihatan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, dengan pendah hati saya menyampaikan hal sebagai berikut. Saya tidak bermaksud dan tidak memiliki niat untuk menisah dan mengolok-olok agama ini. Dan masyarakat atau umat ini. Hal itu terjadi semata-mata disebabkan karena kelemahan dan kelayan yang lainnya itu. Setelah memperhatikan masukan, saran dan kritik dari berbagai pihak, Maka dengan penuh kesadaran dan keredah hati saya mengakui dan menyadari bahwa Pernyataan saya telah menyinggung dan melukai masyarakat atau umat Hindu dan pemuka agama Hindu serta kehidupan bersamaan Saya akan bertanggung jawab bersama beragama yang harmoni di dalam masyarakat kita. Yang ditimbulkan oleh tomo layan dan kesalahan saya ini. Namun demikian, Saya sangat berharap masyarakat atau umat ini beserta masyarakat Indonesia Dapat menerima pernyataan pemohonan maaf saya ini dan dapat diselesaikan secara kekuadaan. Demikianlah pemohonan maaf saya ini disampaikan dengan penuh kesadaran Dari hati lubuk yang paling jarang, tanpa ada perlaksanaan dari siapapun Dan penjadian ini telah menyadarkan saya untuk tidak mengulangi lagi. Ini merupakan suatu pembelajaran. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saya semangat ini Gua bilang di topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak